Seseorang bertanya kepada Ibn Abbas Riwayat ini viral sekali Pertanyaannya sederhana Jadi ketika beliau sudah berusaha Merawat ibu ndaknya Sampai dengan optimal dan sampai meninggal dunia Lalu dia berkata Saya Alhamdulillah Telah membalas budi orang tua saya Sepertinya merawat saya Saat kecil Saya telah membalas Sampai ibu saya meninggal Saya balas perawatan itu Seperti ibu saya merawat sejak kecil Apa komentar Ibn Abbas Kata beliau Tetap tidak akan engkau pernah penuhi Bakti ibumu kepadamu Dengan baktimu kepada ibumu Bukankah ibumu merawat engkau Supaya engkau hidup dan tumbuh Sedangkan engkau merawatnya Menuju kematian ibumu Engkau mengharapkan kematiannya Setelah ibumu mengharapkan kehidupanmu Disini Ibn Abbas itu seorang penafsir Quran Yang legalitasnya langsung dari Nabi S.A.W Dan beliau meriset ternyata ayat-ayat Quran Dan hadith-hadith Nabi Muhammad S.A.W Yang menunjukkan tidak ada batas pengabdian dan bakti kepada orang tua Apa indikasinya? Jangankan hidup saat meninggal pun Masih ada ibadah yang pahawanya diteruskan untuk orang tua Pernah dengar badal haji dan omrah? Ya untuk orang tua Bukannya orang yang sudah tidak ada Kalaupun tak mampu dia kerjakan atau sudah wafat Dan ternyata bukan hanya badal haji dan omrah Ada badal puasa Seorang datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah ibuku meninggal Aku ingin berbuat baik Boleh gak puasa dulu ibu? Kata Nabi lakukan Pernahkah dengar kita Bagaimana kita seseorang menyembeli saat korban Diniatkan kepada orang tua yang telah meninggal Ada dalilnya Ada dalilnya dan boleh dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal juga akan menegaskan itu Jadi batas kepada orang tua Itu tidak ada batasnya Sampai katapun sepanjang kita masih berkehidupan Bahkan kalau ingin wafat pun masih berbuat baik Ada lagi Fat Bagaimana caranya? Di hadith muslim dengan sembilan lafat Ya Jika wafat seorang manusia yang beraktifitas Terputus semua amalnya kecuali tiga Apa itu? Satu Sodakotin jarian Sodakoh yang terus mengalir Ada seorang anak Ibunya bapaknya sudah meninggal Dia mau sodakoh karpet Misalnya di musola ini Pertamina Atau sodakoh baca mushaf Quran Disimpan disitu Lalu anak ini meninggal Mushafnya masih ada Ya Karpetnya masih ada Itu kalau disujudin Dibacain terus Bukan hanya untuk anak itu Karena konsep dasarnya Untuk wakaf orang tua Atau sodakoh untuk orang tua Ngalir ke orang tuanya juga Ini ada kan Kalau sudah Walaupun di pertamina selesai Kan masih dikaryakan Ngajarkan dan sebagainya Kalau diniatkan ibadah Dan niatnya dia katakan Misalnya saya berniat ibadah Pahawanya mengalir Untuk orang tua saya Jadi kalau dia mengajarkan itu Kemudian meninggal Diperhatikan Dari hasil CSRnya Bikin masjid Bikin ini Jaga sholat lima waktunya Misalnya Pahala ngalir Kalau ini masih hidup Anak soleh yang berdoa Untuk orang tua Jadi sekali lagi Tidak ada batas Dari seorang anak Pada orang tua Allah ta'ala Oh iya Saya lengkapi sedikit Orang Seorang anak Yang selalu meningatkan Pekerjaannya Untuk bakti pada orang tua Itu Allah langsung jawab Di dunia Tanpa menunggu akhirat Jadi di akhirat Pahawanya Di dunia Allah desain Segala kemudahan Yang mengiringi aktivitasi Karena kalau sedang eksplorasi Kesulitan dan sebagainya Coba Minta doa orang tua Datang di orang tua Baktikan orang tua Itu akan ada pengaruh Ini kelihatan sederhana Tapi sayang Allah Kadang-kadang dilekatkan Lewat riduanya Kedua orang tua Dan itu konsepnya sudah banyak Ada pekerja Tiga orang Bekerja Penghujanan Kemudian singgah Di sebuah gua Ketutup sama batu besar Di Al-Bukhari Panjang sari hadisnya Salah satu diantara mereka Mendorong gak bisa Dua orang gak bisa Tiga orang gak bisa Tiga-tiganya Maka mereka sepakat Menggunakan rumus Al-Ma'idah Di ayat yang ke-35 Maka tawassul Cari wasilah Di antara yang bertawassul Itu dengan amal Soalnya terhadap orang tua Seperti anda pak Bekerja Ibu Kerjanya banyak Dan sebagainya Dia Dedikasikan pekerjaannya Untuk berbakti pada ibunya Jadi setiap pulang Dia akan siapkan makanan Dengan susu Yang diminumkan langsung Di ibunya Gak pernah makan Kecuali ibunya dulu Hasil pekerjaannya demikian Satu kali Begitu datang Sebelum meminumkan susu Mengedangkan makanan Ibunya tertidur Diluar jadwal Maka kata beliau Saya tetap menyiapkan susunya Saya pegang di samping Dia sampai bangun Saat bangun pun Ibunya gak sadar Karena sudah tua Gak sadar bahwa Anaknya sudah berdiri lama Dan saya tidak mengatakan Dilisanku sedikit pun Untuk melukai hati ibu Bahwa saya sudah berdiri lama Selama ini tidak Saya tetap minumkan Dengan penuh bakti Dan memohon taat kepada Allah Ya Allah Jika memang amalan itu Menjadikan ini Berdilai di dalam dirimu Berdilai darimu Maka mohon bebaskan kami Dari kumpulan batu ini Ini dua orang Mengeliting batunya Dan sudah banyak kisah Termasuk dosa-dosa yang Ini ditobati Ibnu Abbas mengatakan Apa ibu masih hidup? Ayah masih hidup? Karena aku tidak melihat Bakti kepada orang tua Yang mendatangkan Cepatnya rahmat Allah Diturunkan Allah ta'ala Alhamdulillah Terakhir Satu lagi Masih ada? Untuk harta Atau untuk ibadah? Batas minimal Batas minimal Untuk berbakti Pada orang tua Adalah berdoa Itu paling minimalnya Karena itu Banyak doa di Quran Desebutkan Termasuk di Quran Surah ke-17 Misalnya ke-23 Sampai ke-27 Itu yang kita Bawa ke dalam Keseharian kita Nanti Menariknya begini Nanti kalau Waktu ada Yang lebih luas lagi Kita bisa rincikan Doa saat Antum Mau nikah Kaitan dengan orang tua Ada tidak? Ada Doa saat Antum Bekerja Dapat proyek nih Sukses Ada lagi doanya Dengan orang tua Dan itu komplit Quran Surah 4-6 Ad-15 Misalnya Doa saat seteng Berkeluarga nih Terus kita merasakan Karena akan dibalik Apa yang kita perlakukan Ke orang tua Antum punya anak Itu akan berbalik Karakternya akan sama Nah saat itulah Antum merasakan Itu cepat berdoa Ada doanya juga Jadi minimal Bakti Paling rendahnya itu Kita bisa berdoa Karena tidak mengeluarkan apapun Hanya perhatian Perhatian yang baik